Pemirsa meski di tengah pandemi COVID-19, para atlet Jawa Barat masih tetap berprestasi bahkan meraih juara umum di pekan olahraga nasional ke-20. Salah satu atlet dan pelatih mengaku mereka berupaya tetap semangat meski uang saku berkurang untuk bisa berprestasi. Meski begitu beberapa harapan pun mereka mengungkapkan demi perbaikan dunia olahraga di Jawa Barat. Meski di tengah pandemi COVID-19, para atlet asal Jawa Barat masih tetap berprestasi. Salah satunya di pekan olahraga nasional ke-20 di Papua beberapa waktu lalu. Peraih medali emas dari cabang olahraga Jalan Cepat Hendro menyatakan dirinya mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tetap menyelenggarakan pelat dan sebelumpon sehingga kemampuan para atlet terasah. Tapi dirinya menyayangkan birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terlalu berbelit sehingga kondisi atlet terlanjur menurun sebelum ada solusi. Beruntung ada manajer untuk cabang olahraga atletik yang sigap. Selain itu dirinya pun mengkritik kurangnya fasilitas pelatihan yang bisa terus digunakan para atlet tidak hanya menjelang adanya event. Kalau saya bilang perhatiannya itu baik sekali hanya saja mungkin terbentur oleh regulasi dengan kayak surat-surat menyurat yang mungkin agak sulit gitu kan di Provinsi Jawa Barat. Kayak kita mau mengajukan ini katanya anggaranya cuma segini kadang-kadang juga oh alurnya begini-begini gitu kan yang kadang-kadang sulit gitu loh. Birokrasinya lah yang mungkin harus dirubah biar lebih simpel gitu. Mungkin ke depannya kayak kita udah harus seperti kayak pemerintah pusat ya birokrasinya, birokrasi reformasinya sudah harus satu pintu gitu. Dimana harus cepat tanggap juga gitu. Jangan lupa di kayak kemarin atletik butuh penginapan yang layak gitu ya. Tidak lagi nunggu kok kita ngajuin dulu ke KONI gitu. Nah nanti dari KONI diolah dulu gitu, lu sekian lama baru cair ke atletnya gitu. Itu keburu atletnya juga udah istrinya udah kondisinya udah turun gitu. Sementara itu pelatih sprint Jawa Barat Ernawan Wittarsa menyatakan pandemi COVID-19 memang cukup berpengaruh terhadap banyak hal. Salah satunya pemberian uang saku yang berkurang. Meski begitu para atlet dan pelatih berupaya tidak memikirkan berbagai hal yang non-teknis, tapi berupaya untuk berprestasi. Hasilnya dari target 8 medali emas, cabang olahraga atletik berhasil meraih 11 medali emas dan 5 medali perak. Teknisnya seperti uang saku, kalau dulu kan uang saku-nya besar, sekarang karena COVID jadi segitu. Bahkan kita secara ini sih kita kalah dengan DKI, kalah dengan jatir secara anvisial. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, Jawa Barat bisa juara karena masyarakatnya rajin berolahraga. Selain itu di Jawa Barat sering ada event olahraga seperti Porda, Pekan Olahraga Pelajar, dan lain-lain. Tak hanya itu, di Jawa Barat pun ada pusat pelatihan untuk pelajar dan sport sayen di UPI. Meski saat ini anggaran berkurang karena COVID-19, pihaknya akan berupaya mencari penghematan dari pos lain untuk mengapresiasi para atlet yang berprestasi. Kita hilang Rp5 triliun ya, jadi kita akan cari dari penghematan-penghematan, tapi saya disampaikan pasti tidak akan maksimal. Dan kalau mau dibanding-bandingkan ya itu juga tidak bisa dihindari. Tapi poinnya, walaupun kami hilang Rp5 triliun, kami cari penghematan-penghematan dari pos yang lain yang sebenarnya bukan untuk olahraga, kita geser untuk memberikan apresiasi. Saat ini sebagian atlet yang telah bertanding di PON ke-20, masih menjalani karantina di beberapa hotel di kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV